Hai saya ingin menceritakan segitu tentang wingly tube guild di sini wingly tube guild ternyata berada di suatu kegunungan yang tinggi di ternyata dia punya underground di sana dan membuat tempat itu sangat luas di sini si player masuk ke sana dan berhasil didaftarkan oleh catat dan bertemu dengan masterwit wingly tube yang ternyata memiliki gigi yang cukup besar dan juga akhirnya si player mendapatkan ruang istirahat atau kita sebut saya room crew room dan mereka setiap paginya itu mendapatkan April pagi sebelum akhirnya melaksanakan tugas-tugas mereka dulu di sini setelah player menyelesaikan tugasnya untuk menyelesaikan salah satu misi yang diberikan di catat ternyata dia hanya mendapatkan sedikit dari bayaran yang dilapat dari misinya itu tapi sebanding juga sih dengan fasilitas yang yang diberikan dan juga ternyata pernah ada kejadian dimana salah satu stafnya yaitu Bidov pergi ke salah satu banjen dan di akhir-akhir banjen itu semua kru dari biru tim itu itu pergi ke sana untuk menyerang Bidov dan membiarkan Bidov untuk melewujudkan permintaannya yaitu dengan bertemu dengan gerasi si pekerja meromentaris yang bisa menentukan semua perminta namun Bidov tidak meminta untuk dirinya tetapi dia minta untuk semua anggota dunia karena dia bisa kesini karena memang ia menurut harapan yang bersatu dunia setelah bagi generasi akhirnya kita pindah lagi ke ceritanya si kru nyanyi bukan kru nya lagi tapi si ketua gilnya yaitu Winley Fook waktu masih jadi Ingley Fook ketika dia masih kecil ternyata dia pernah bertemu mentornya yaitu seorang petualang juga dia pertama kali petualang dengan banete dan skoropio skoropi masuk ke Morsin Forest dan bertemu dengan 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 masternya atau mentornya itu Armaldo yang sekarang atau setelah di akhir-akhir episode ternyata si Armaldo ini bukan petualang mainkan seorang kriminal yang melakukan banyak kesalahan atau banyak melanggar hukum sebagai seorang explorer walaupun akhirnya Armaldo mengatakan bahwa suatu saat Ingli Fook atau sekarang Ingli Fook Ingli Fook pasti akan menjadi seorang explorer yang hebat suatu saat nanti